ini udah ada paku buminya untuk fondasinya flyovernya ini dibuat flyover karena tiap harinya itu macet banget karena sering ketika hujan ini licin jadi banyak jatuh selamat menikmati ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bersama saya Ofer Tindulgi kali ini saya mau itu ya Oh ya kali ini saya berada di pinggiran kota Semarang tepatnya di masih daerah Panggaron saya mau ke arah itu meranggil saya mau lihat kondisi saat ini di itu apa-apa ya perlintasan Ganepo kan katanya infonya mau dibuat flyover atau apa gitu makanya saya ngeliatin lihat saat ini seperti apa kondisinya seperti apa dan sampai dimana proyeknya itu berjalan karena sih jalannya tambah luas ya tambah lebar jalannya itu nah ini udah memasukin meranggil ya ini ya Iya udah mas meranggil ini masih di Bandung Sari meranggil itu berada di pinggiran kota Semarang atau eh bukan sih meranggil itu udah hop meranggil itu di pinggiran kota Demak dan berbatasan langsung dengan kota Semarang batas bagian timur ya karena ini kau masuk kurus terus aja sampai bisa sampai itu Surabaya jadikan timurnya kota Semarang lah ini ntar lagi sampai pasang rangginnya ya sosial kali ini wah panas trik trik panas walaupun puasa tetap semangat untuk buat konten ya hahaha dan walaupun terik tapi angin masih kenceng masih kerasa angin lah daripada udah panas terik tapi nggak ada angin nah kita mau memasukin ini ya ini pasang rangginnya ya denger-denger sih udah di beton sebelah yang mau ke arah ke kota Semarangnya ya tapi yang sebelah sebelah kirinya yang mau arah ke timur belum di beton jadi mungkin katanya buka-tutup jalan semoga aja siang ini enggak itu ya enggak terlalu macet dan pas kebetulan buka jalannya jadi nggak bikin lama juga ini pasang ranggin ya ini udah mulai memasaknya sebagai proyeknya tuh luas kan kanan-kirnya dulu sih cuman ya ini batasnya beton ini tanah caranya nih masih rumah atau apa atau apa yang lupa saya itu nah ini perlintasannya Oh ternyata belum ada Oh belum itu ya belum jadi juga cuma masih perlebaran gini nih ini udah ada paku buminya mungkin mulai pemakuan kayaknya ini untuk kondasinya drivernya nah ini perlintasan Ganepo yuk ini dibuat driver karena tiap harinya itu macet dikarenakan dan ini apa tuh perlintasannya tuh satu tidak apa ya tidak lurus gitu jadi orang harus berhati-hati agak miring agak miring jadi banyak untuk pelan-pelan jadi berhati-hati banget karena sering ketika hujan ini licin ini licin jadi banyak jatuh makanya dibuatkan flyover biar enggak macet juga tuh udah kebuminya Oh yang sini udah jalan kayaknya nih eh belum nih tuh sudah perluasan juga jalannya panas ya saya ini panas-panas banget ayo mas bangat mas ada emang hebat oh ini turun turun dulu ini Oh ya luas jalannya lebar banget ya ini ya jadi inget waktu dulu dijadi ngalah itu jalannya utamanya setelah dibuat flyover langsung wah keren lebar banget jalannya oh ini iya 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 hmm oke oh yang ini oh iya 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 kalau yang ini pembetonan itu yang disana itu baru sebelah kanan aja yang yang bisa dibetong makanya buka tutup jalan oke 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 jadi ya saya putar balik aja kan saya pengennya cuman proyeknya itu aja agak nebo sampai dimana ternyata masih belum ada itunya oke saya putar balik aja luas ya ya kita akhiri ya kali ini vlog dari untuk vlog proyek gitu ya flavornya ganipo saya cukup serga terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya dan juga dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.